Halo teman-teman, ketemu lagi di channel saya, Dauntalas Channel Ini pagi hari, tanggal 30, akhir bulan ya, dari bulan 6 Dan kita ada jadwal panen di hari ini Kebetulan ini masih terlalu pagi, matahari pun belum terbit, jadi saya belum panen ya Karena ini daunnya masih sangat basah, jadi agak merepotkan kalau panen terlalu gelap seperti ini Ini matahari masih belum ada nongol kawan-kawan Untuk review tanaman, ya mungkin bisa dilihat sendiri ya teman-teman ya, seperti ini kondisinya Kita sambil jalan saja Mayoritas buahnya sudah bermunculan di mana-mana ya teman-teman Ini juga yang masak juga sudah ada lagi Memang untuk yang masak semua belum, tapi kalau untuk sekedar panen ya masih bisa ya Ini masih baru mulai panen soalnya, karena mayoritas buahnya pada mentah Tapi kalau dari sini secara tampilan saja, Anda bisa lihat sendiri buahnya bagaimana kondisinya ya Ini dia Ya kalau untuk hasil, saya sendiri juga merasa senang karena ya cukup optimal ya teman-teman Seperti ini Tanaman saya ada juga yang terkena penyakit ya, terkena virus, tapi masih ada buahnya Tapi untuk produksi buah memang sedikit dibanding dengan yang sehat seperti yang ada di sini Oke ya, cukup optimal lah kalau kita lihat dari segi hasil Di sini pun sama ya teman-teman Nah itu dia Memang masih pada mentah semua, tapi nanti siring dengan waktu akan masak ya Baik kita sambung nanti agak sore saja Sekaligus saya mau panen di hari ini dan Hari ini kita ada jadwal penyemprotan Pupuk daun dan fungisida Kalau tidak salah hari ini jadwalnya penggunaan Gandasil ya teman-teman Gandasil B yang warna merah dicampur dengan Ditan Oke Kita sambung lagi nanti sore untuk panen dan perawatan rutin kita Jadwal penyemprotan Panen selesai kawan Untuk selanjutnya kita akan semprot fungisida Hari ini kita pakai Ditan dan pupuk daun kita gunakan Gandasil B Air yang saya pakai sekitar 5-6 liter Jadi untuk Gandasil B ini Cukup sekitar 2 sendok teh ya Ini sendok teh yang saya bawa Kita ambil 2 sendok teh Dua sampai tiga ya kawan Satu Di sini saya pakai dua saja Tapi tiga pun boleh ya Dan fungisidanya Dengan takaran yang kurang lebih sama Kita ambil 2 sendok teh Baik tinggal kita isi air dan kita semprotkan Baik tinggal penyemprotan Kita ketemu lagi nanti kawan di hari minggu Dengan jadwal yang pastinya kita akan panen lagi Karena biasanya sudah ada lagi yang masak ya Dan juga penyemprotan instektisida sekaligus pemupukan Kita lanjut lagi kawan Hari ini hari minggu tanggal 3 Bulan 7 tahun 2022 Kita sudah di kebun lagi Setelah hari Kamis kemarin kita panen Sekarang hari minggu kita mau panen lagi Kalau kita lihat di sini cabai kita sudah ada lagi yang Mulai oran ya kawan ya Oran pun di sini dipanen Karena permintaan ya Konsumen itu lebih suka yang Warna oran ini kawan ya Karena lebih Awet Karena kalau dia sudah telanjur merah duluan Itu untuk Penyimpanan kurang bisa begitu lama Kecuali disimpan di dalam kulkas ya Jadi ini oran saya panen ya Dan untuk harga cabai Hari ini masih sangat bagus ya teman-teman Baik kawan saya mau selesaikan dulu Untuk panen di hari ini Setelah itu Kita lanjut lagi untuk perawatan mingguan Berupa Penyemprotan instektisida Dan juga Pemupukan Panen selesai kawan Untuk selanjutnya kita Pemupukan dulu Di sini sudah saya campurkan NPK dicampur KCL ya Dengan takaran Ya mungkin Anda sudah tahu Kalau mengikuti video saya sejak awal Ini saya rendam air dulu Kemudian kita Kocorkan Tentunya diaduk sampai rata dulu Kita aduk sampai rata ya kawan ya Sampai tidak ada lagi Butiran dari pupuknya Atau minimal sudah agak hancur Itu ada sisa ampasnya sedikit ya Kita campur saja di sini Baik Ini sudah kita Aduk rata ya Tinggal kita Kocorkan Per polybag Sesuai dengan Takaran gelas yang Kita inginkan Baik ya teman-teman Saya mau lanjut lagi Untuk pengocoran semuanya Setelah ini Kita akan lanjut lagi Untuk Penyemprotan Pestisida Baik Pengocoran sudah selesai Kawan Kita lanjut lagi Untuk penyemprotan Di sini Untuk hari minggu ini Saya menggunakan Bahan aktif Abamektin Dan salah satu obat Yang memiliki aroma Cukup tajam ya Ini mereknya bebas Saya gunakan yang ada saja Ini fungsinya Untuk mengusir lalat buah Atau setidaknya mengurangi ya Tidak terlalu efektif Juga kalau kita mengandalkan Obat semacam ini Karena lalat buah itu Tidak tinggal di tempat kita ya kawan ya Jadi kita hanya mengharapkan Aromanya itu Untuk mengusir si lalat buah itu sendiri Baiknya akan saya campurkan dulu Ke dalam Tangki semprot ini Kemudian kita aplikasikan Untuk penyemprotan Baik saudara Saatnya kita penyemprotan Sekaligus kita akan tutup videonya Terima kasih banyak Untuk teman-teman semua Yang telah menonton video ini Kita ketemu lagi Minggu depan Dengan kondisi tanaman Yang kurang lebih Seperti ini saja Dan perawatan yang Kurang lebih mirip-mirip saja Karena perawatannya itu-itu saja Baik Terima kasih banyak Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!